Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys back to channel dapur abur sungkar ya hari ini aku mau bikin sambal yang enak banget tapi simple aja ini ya ala-ala padang tapi aku bikinnya yang biasa ya ini udah siapin cabai hijau kemudian ini nih cabai rawit hijau sama sedikit ya cabai keritinya aku pakai sedikit aja karena aku suka aku sama suami aku tuh sukanya yang agak pedes jadi yang ini aku pakai yang rawit hijau nya agak banyak dan kemudian ini ada bawang merah ya eh nah nanti ini kita iris tipis-tipis kemudian kita goreng ya Oke kita langsung saja mulai ya ini aku sudah didihkan air ya ini airnya udah juga mendidih tadi sebelumnya aku didihkan air dulu kemudian ini langsung saja ya kita rebus ya guys lalu ini kita tunggu hingga dia mateng ya tapi rebusnya jangan terlalu lama ini bawangnya kita iris tipis ya kayak gini aja aku irisnya tipis ya nah ini sudah selesai ya kita lanjut eh angkat kita tiriskan cabai hijau nya nah ini tinggal kita angkat ya guys kita tiriskan saja angkat ya Nah kayak gini ini ya masukkan ke dalam cobek langsung saja ya kita ulap hai 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 menyebabkan hidup ya hai 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 sesuaikan dengan seleranya teman-teman dan sedikit garam ya di kalian sesuaiin aja sesuai selera nah ini udah cukup ya jangan terlalu halus nah ini aku akan pindahkan ke bangkok ya ini masih hijau dan seger ya guys jadi kalau mau masak ke sambil hijau ala-ala padang ya itu airnya itu mendidih dulu ya baru masukkan cabenya kalau mau rebus cabe biar hasilnya itu hijau kayak gini dan enak gitu ya Oke ini aku panaskan minyak setelah minyaknya panas bawangnya langsung saja ya aku tumis ini kita hingga kumis hingga golden brown ya ini sederhana tapi ini enak banget guys beda dari resep-resep yang lain ya resep sambal hijau yang lain nah setelah golden brown kayak gini kita matikan kompornya ya kemudian ini langsung saja kita guyur di sambalnya kita guyur ya guys jadi bawangnya itu kita masukin aja ini langsung kita aduk ya kayak gini nah ini dia guys ini masih tetap seger hijau ya dan ini tuh bener-bener enak ini sambal hijau padang ya tapi ini ala-ala aku ya resep ala-ala aku ini uh ini enak banget guys bener-bener enak dan suami aku doyan banget ini mantap jiwa oke ya ini aja resep dari aku guys nah ini ya resepnya ini ini bener-bener enak jaminan mutu ya jarang ada yang tau resep kayak gini guys jadi kalian yang sudah tahu resep ini ya sudah nonton langsung dicoba ya oke ini aja resep dari aku ya guys terima kasih ya sudah pantengin konten-konten aku dapur abu sungkar ya semoga kalian selalu dirahmati Allah sehat ya melimpah rezeki oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saksikan episode berikutnya ya bye